Intro Patugas saat narkoba Polres Bungo membekuk Oktav Yandri Jamil Bandar Narkoba saat hendak bertransaksi di wilayah kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo Jambi. Patugas menemukan sabu yang disembunyikan dalam kemasan kotak hitam setelah pengembangan, tiga pelaku lain ditangkap di lokasi berbeda dengan barang bukti 2 kg sabu dan 3.007 butir pil ekstasi. Dari empat pelaku, dua diantaranya merupakan residivis yang mendapatkan program asimilasi dalam kasus narkoba. Akan dihedarkan di Bungo dan sekitarnya dan ini kalau dilihat dari kemasan, kemungkinan barang dari Cina ya jadi ini barang yang satu kilo, kemasan satu kilo ini masih asli dari kemasan dari luar negeri belum dipecah atau belum dibuka. Akibat perbuatan keempat pelaku, polisi akan menjerat para pelaku dengan pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dari Bungo Jambi, Budi Utomo, Ainews melaporkan.